Oke, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kita masuk sesi sambutan dari Bapak Henrikus Ivano Bambang Presio, SOS MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Akademi. Untuk Pak Papas, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rama. Selamat pagi, teman-teman semua, rekan-rekan mausiswa dan juga rekan-rekan dosen di Juruprogram Studi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, mas. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya dalam kondisi pandemi ini. Sekarang makin melonjak lagi, jadi mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Baik, teman-teman tadi juga memang sudah disinggung bahwa ini memang merupakan kegiatan pertama yang kita selenggarakan. Jadi memang kita menyelenggarakan kegiatan ini karena kita menyadari bahwa banyak rekan-rekan mahasiswa UT itu yang merasa seolah-olah itu mereka adalah mahasiswa satu-satunya di UT, gitu ya. Kenapa mahasiswa satu-satunya di UT? Karena mereka tidak kenal dengan sesama mahasiswa yang ada di program studi ilmu komunikasi. Seolah-olah mahasiswa UT itu hanya belajar sendiri, ya, tanpa mengenai yang lain. Nah, dengan kegiatan ini kami berharap mudah-mudahan teman-teman menyadari, ya, teman-teman memahami, tahu bahwa teman-teman itu tidak sendiri, ya, teman-teman itu punya banyak rekan-rekan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini akan sangat bagus nanti juga untuk membuat teman-teman memiliki jaringan, ya. Kalau teman-teman suatu ketika nanti pergi ke daerah lain, teman-teman bisa menyapa, ya, sesama mahasiswa kita yang berada di daerah lain. Itu apa namanya tujuan dari kegiatan ini. Jadi, saya berharap juga nanti Prodi tidak berhenti sampai di sini saja, ya. Jadi, saya berharap nanti Prodi juga menyelenggarakan kegiatan seperti ini secara rutin, apakah dua bulan sekali, tiga bulan sekali, begitu ya, supaya mahasiswa tidak kehilangan kembali, ya. Tidak kehilangan kembali, teman-teman. Nah, mungkin juga nanti di Prodi sudah punya berbagai media sosial yang nanti bisa dimanfaatkan. Nanti silakan teman-teman bergabung di media sosial yang sudah ada, sehingga kalau teman-teman nanti suatu ketika menganggami masalah, ya, baik dalam kuliah, baik dalam apa namanya, administrasinya, begitu ya, teman-teman bisa secara cepat mendapatkan jawaban dan mendapatkan solusi tentunya, begitu ya. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan, kebetulan saya saat ini mendapat tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang akademik, ya. Jadi, saya bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan akademik, ya. Misalnya, BMP yang teman-teman miliki, kemudian soal-soal ujian yang teman-teman kerjakan, itu adalah bagian dari penggung jawab saya, begitu ya. Jadi, nanti kalau memang ada masalah-masalah yang terkait dengan akademik, teman-teman bisa sampaikan kepada saya. Bisa juga nanti melalui Prodi tentunya, ya. Baik, teman-teman, mungkin saya minta izin ke Bu Rahma sebelum nanti memperkenalkan yang lain. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah, teman-teman mohon pastikan bahwa data-data pribadi teman-teman yang ada di sia.ut.ac.id adalah data-data yang memang valid, teman-teman, ya. Apakah itu nomor HP, apakah itu alamat email, itu mohon data-data itu adalah data-data yang valid. Ya, kenapa itu harus data-data yang valid? Supaya kita mudah untuk berkomunikasi. Dan satu hal yang ingin saya tekankan sekali adalah, mohon teman-teman memastikan bahwa di data pribadi teman-teman itu ada NIK, ya. Nomor induk kependudukan. Kenapa itu perlu ada? Karena sekarang ini teman-teman tidak bisa mendapatkan ijazah kalau teman-teman tidak memasukkan data NIK, ya. Jadi, itu sangat penting data NIK itu sehingga mohon teman-teman memastikan kembali bahwa data-data pribadi yang ada di sia.ut.ac.id adalah data-data yang valid dan sudah ada NIK-nya. Ya, supaya nanti teman-teman pada saat lulus tidak mengalami kesulitan, tidak terhambat untuk mendapatkan ijazah. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya teman-teman secara gratis sudah mendapatkan akun e-campus. Nah, ketika teman-teman mendaftar di UT itu, teman-teman secara gratis itu sudah mendapatkan akun e-campus. Nah, saya berharap kalau teman-teman masih belum punya akun e-campus, silakan teman-teman aktifkan akun e-campusnya itu, ya. Kenapa itu perlu diaktifkan? Banyak manfaat bagi teman-teman dan juga manfaat bagi UT. Oke, misalnya manfaat bagi teman-teman adalah dengan akun e-campus, teman-teman bisa mendownload berbagai fasilitas yang ada di Microsoft 365. Karena UT itu kerjasama dengan Microsoft, sehingga kepada mahasiswa UT itu diberikan secara gratis berbagai fasilitas. Nah, tapi tentunya fasilitas itu bisa mendownload akun e-campus. Gimana caranya teman-teman bisa mempunyai akun e-campus? Silakan teman-teman masuk ke e-campus.ut.ac.id. Kemudian silakan mendaftar di situ. Masukkan username-nya dengan menggunakan name. Jadi nanti username-nya adalah name at e-campus.ut.ac.id. Kemudian password-nya adalah tanggal bulan dan tahun kelahiran. Jadi nanti kalau teman-teman masih mengalami kesulitan, silakan teman-teman menghubungi admin yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan, dengan punya akun e-campus itu, maka teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas Wi-Fi ID secara gratis. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan perjalanan, ada di tempat publik, ada di bandara, ada di terminal, itu teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas Wi-Fi ID secara gratis. Nah, manfaatnya bagi UT apa teman-teman? Manfaatnya bagi UT adalah ketika teman-teman log in ke berbagai media sosial, ya log in untuk mengakses berbagai media belajar, dengan menggunakan akun e-campus, maka sehingga langsung itu berdampak kepada akreditasi yang akan didapatkan oleh program studi. Begitu ya, jadi kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman mengaktifkan akun e-campus. Nah, seperti tadi ketika teman-teman masuk ke Microsoft Teams ini, ya, teman-teman kalau sudah punya akun e-campus, nggak perlu lagi tuh menunggu di lobby, ya, nggak perlu lagi harus diminta izin dulu untuk masuk. Teman-teman bisa langsung otomatis masuk ke dalam Microsoft Teams. Ya, itu berbagai hal yang bisa teman-teman pasarkan dengan akun e-campus. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan adalah saat ini kita sedang menyelenggarakan Gies Natalis, teman-teman, ya. Jadi, UT nanti akan pulang tahun di tanggal 4 September. Nah, jadi silakan teman-teman terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menyelenggarakan Gies Natalis. Ya, kita ada Porseni, ya, nanti teman-teman bisa menghubungi UQBJJ untuk mendaftar ke Porseni. Ada beberapa cabang yang kita perlombakan, baik secara virtual maupun secara touring. Ya, tentunya kalau teman-teman yang lokasinya dekat, dengan UT pusat bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang luring. Tapi kalau teman-teman yang jauh, teman-teman bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang sifatnya daring. Ini saja, Bapak-Ibu, teman-teman juga yang ingin saya sampaikan. Selamat bertemu, selamat berkenalan, dan semoga kegiatan ini memiliki manfaat yang banyak bagi kita semua. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu Rahma. Baik, terima kasih Bapak Hendrikus atas pemaparannya sambutan dan juga ada sedikit informasi ya. Tadi teman-teman diingatkan kembali, NIC di akun SIA harus dipastikan sesuai. Karena itu penting banget buat nanti teman-teman menghadapi kelulusan. Dan juga manfaatkanlah akun yang sudah disediakan dari kami, dari Universitas Terbuka terkait di kampus. Jadi teman-teman akan banyak dapat benefit secara fasilitas e-learningnya. Dan yang terakhir, tunjukkan eksistensi teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi ya di kegiatan di Spor Seni. Dan pada bulan ini, mulai bulan Juni, Juli, sampai dengan Agustus, mulai dilakukan ya. Silahkan untuk pendaftarannya ke masing-masing UMBJJ. Baik, teman-teman kita masuk ke sesi selanjutnya. Sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi kepada Ibu Arifah Bintarti MSI. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rahma sebagai moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya lihat kayaknya teman-teman Mbak Rahma ini milenial nih, kaum muda semua ya, anak-anak milen semua. Baik, ini adik-adik, saya mungkin akan sampaikan di sini. Adik-adik itu sekarang ada rumahnya sekarang di Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, di atas Program Studi Ilmu Komunikasi ada Jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi, di Jurusan Ilmu Komunikasi, kemudian saya diberi tugas tambahan sebagai jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi, ada membedangi tiga Program Studi. Yaitu yang pertama, S1 Ilmu Komunikasi, di mana adik-adik sekarang ini terdaftar sebagai maswa Program Studi kami. Kemudian yang kedua, itu Program Studi Ilmu Perpustakaan. Itu juga ada di Jurusan kami, Jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi. Dan yang ketiga, Program Studi D4 Kearsipan. Jadi, adik-adik tahu rumahnya yang kecil, rumahnya yang langsung adalah Program Studi Ilmu Komunikasi. Di atasnya ada Jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi. Di atas yang lagi ada Fakultasnya, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu urut-urutannya, biar adik-adik punya gambaran ya. Bagi yang sudah, baik yang belum, ini saya melakukan gambaran secara umum seperti ini. Nah, adik-adik, jadi apa namanya, melalui forum ini, adik-adik bisa berkenalan ya. Bisa berkenalan dan tahu. Sebenarnya, biasanya Pak Adekan ada hadir, cuma waktu ini bersamaan ada kegiatan yang lain. Jadi, atas izin tidak bisa hadir. Tadi sudah tahu ya, habis Adekan ada Wakil Adekan 1. Ada Pak Husni, sorry, Pak Bambang ya. Pak Bambang Prasote adalah Wakil Adekan 1. Ada juga Wakil Adekan 2, Bu Ais. Kemudian Wakil Adekan 3, bagian kemasban Pak Husni. Nah, kemudian, selain itu, adik-adik tahu ketua jurusan ilmu komunikasi. Kemudian, di bawahnya ada ketua program studi ilmu komunikasi. Kemudian, ada dosen-dosen yang ada di jurusan, di program studi kami, di ilmu komunikasi. Nah, jadi nanti adik-adik akan berkenalan juga dengan Bapak-Ibu dosen yang ada di program studi ilmu komunikasi yang sangat berperan, sangat men-support, dalam proses pembelajaran ada di semua. Jadi, Bapak-Ibu yang ada di program studi ilmu komunikasi, itulah yang menyiapkan segala sesuatu tentang proses pembelajaran di program studi. Dari mulai pembuatan soal, penyiapan soal, pembuatannya, kemudian, bahan ajarnya, segala evaluasinya, kegiatan-kegiatan yang kemahasiswaan, itu di, apa, dimotori dan di, kawal oleh teman-teman dosen di program studi ilmu komunikasi. Jadi nanti akan kenalan satu-satu ya, biar tahu nanti Bapak-Ibu di program studi ilmu komunikasi tadi, amat takuliahku apa sih, dosenku yang mana, nanti bisa punya, kita berkenalan lewat forum ini. Selain itu, nanti ada bahan presentasi yang disampaikan oleh Bu Kaprodi, di empat kearsipan. Saya menemukan satu lagi, tadi disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Bambang Prasetyo, tentang apa perlunya identitas adik-adik. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa, itu harus punya, pasti, dan harus di-update yang pertama, nomor HP. Jadi jangan sampai nomor HP itu berubah-rubah. Kalau bisa, satu tetap, karena apa, identitas semua itu melalui semua informasi, melalui nomor HP. Kemudian yang kedua, apa, alamat email. Alamat itu penting sekali. Karena apa, kita perlu nanti setelah adik-adik lulus dari S1 Ilmu Komunikasi, kita perlu melacak keberadaan adik-adik setelah lulus, setelah dua tahun, tiga tahun kerja, gitu. Nah, kita ingin melacak, apakah ilmu yang didapat bermanfaat atau tidak, apakah pekerjanya sesuai dengan bidanya atau tidak, dan sebagainya. Itu yang kita perlukan. Jadi adik-adik harus punya, dan apa namanya, di-update nomor satu, apa, nomor HP, kemudian alamat email. Kemudian tadi, Pak Papos sudah sampaikan lagi, saya mengingatkan lagi, tentang NIC, nomor induk kependudukan. NIC juga penting, karena semua-sema itu sekarang basisnya ke tiga identitas tadi. Terus kemudian, nomor induk mahasiswa juga lupa. Setiap adik urusan ke UT, jadi akan ditanya, NIM-nya berapa? Karena apa? Dengan melalui NIM, kita akan tahu, posisinya di semester berapa, IPK-nya berapa, apa namanya, sekarang semester berapa. Jadi itu juga, ini penting. Jadi kartu mahasiswa itu identitas, seperti KTP, selama jadi mahasiswa. Jangan sampai hilang, karena apa? Setiap ujian pun harus membawa itu. Nanti mengurus apapun, harus menggunakan kartu mahasiswa seperti itu juga. Jadi tadi ya, empat nomor-nomor tadi, identitas adik-adik semua, ini kaum milenial, kaum muda milenial, jangan sampai dilupakan atau mungkin dari update. Nah, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat. Kemudian, satu lagi nih adik-adik, punya kelompok WhatsApp group ya, WAG. Nah, itu penting sekali, karena apa? Salah satu kendala PTJC adalah saluran. Nah, jika PTJC tadi, Pak Bapak sampaikan, tidak mengenal satu sama yang lain, tidak tahu temanku siapa saja, di provinsi mana saja, di bababatan mana saja, kalau kesulitan ataupun mau sharing sesuatu, lewat nomor apa? Nah, itu kan enggak tahu. Tapi jika punya grup WAG, nah, itu adik-adik yang bisa share di situ. Nah, gunakan WAG itu ataupun alamat-alamat email itu untuk hal yang positif, untuk kemajuan adik-adik semua, seperti kalau kaum milenial, terutama untuk proses mendorong, proses pembelajaran. Ya, itu saja dari saya. Ya, kemudian saya pesan, tetap semangat belajar, kemudian jaga protokol kesehatan dengan ketat. Jangan lupa awal juli, adik-adik mulai UAS ya, TAP maupun THE. Jadi, mulai UAS, persiapkan diri dengan, apa namanya, dengan saksama. Jangan sampai sakit pas waktu UAS. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Isma sebagai moderator. Terima kasih, Mbak Isma. Baik, terima kasih, Bu Arifah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Informasi. Pesannya sangat penting banget ya, teman-teman semua ya. Mulai dari update identitas, kemudian aktifasi email. Jangan, kalau kalian tidak cek email, penting banget. Terus nick dan meme, jangan pernah dilupakan. Dan yang paling penting, karena kita lagi masuk sesi, si Laturahmi kumpul, ini berarti satu Indonesia, udah mulai nih kalian, buat WAG-nya ya, biar saling komunikasi, di mahasiswa ilmu komunikasi, tidak terputus. Oke, untuk selanjutnya, sambutan dari, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Idara Yandiah, MSI, saya persilakan. Baik, terima kasih, Bu Rahmat. Saya perkenalkan, saya Ibu Idara Yandiah, kebetulan saat ini saya bertugas sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, tidak banyak yang saya sampaikan dalam, apa, pembukaan ini, karena nanti, apa, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang TAP dan, ya, sekilas saja, yang barangkali teman-teman sudah tahu semua, tapi, untuk sekedar mengingatkan, nanti saya sampaikan kembali. Seperti pesan dari, Bu Ida, Bu Ida, hutan kameranya belum on, Bu Ida, biar teman-teman kenal dengan Kak Brodinya. Oh. Iya, kameranya belum on, ya. Belum, ya? Oh, ya. Sudah, sekarang sudah kelihatan, sudah, dari tadi kok kayaknya. Nah, seperti pesan dari Pak Wadid, ya, mudah-mudahan kita bisa secara berkelanjutan melakukan hal sekilas tentang TAP dan D, ya. Terima kasih, Bu Rahma. Baik, terima kasih, Ibu Ida, selaku kapro di ilmu komunikasi. Jadi, nanti teman-teman akan dijelaskan, ya, mengenai pelaksanaan TAP dan juga D atau take home exam, ya, sebagai ujian akhir semester pada semester hari, kali ini. Oke, teman-teman saya lihat sudah banyak yang resen, ya, atau mengacungkan tangan. Akan ada di buka sesi tanya-jawab di akhir, disimpan dulu pertanyaannya setelah pemaparan dari pelaksanaan THM maupun TAP. Nanti teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk isi kehadiran, ya, link kehadiran ada di forum chat. teman-teman, tolong diisi lengkap Google Home-nya, link tersebut, jangan sampai nggak diisi, ya, untuk pendataan hari ini. Kami semakin kenal dengan teman-teman. Sesi selanjutnya, mungkin lebih kenalan dengan pimpinan, ya, tadi sudah sedikit, Pak Hendrikus, kemudian ada Ibu Arifa, dan juga ada Ibu Ida, pengen kenal lebih dalam, nih, dari prodi-prodi ilmu komunikasi, dosen-dosennya, ya, maksudnya siapa aja, sih, gitu, yang mengampu mata kuliah, terus yang membuat soal, gitu, ya, terus yang menjadi tutor teman-teman, biar semakin kenal. Kita masuk ke sesi perkenalan di dosen program studi ilmu komunikasi yang akan dipandu oleh Ibu Kaprodi kita, ya, Ibu Ida, Roya Dia, boleh, Bu, untuk memandu sesi perkenalan di hari ini. Baik, terima kasih, Bu Rahma. Nah, jadi teman-teman mahasiswa semuanya, di program studi ilmu komunikasi ada beberapa dosen yang pada kesempatan ini bisa hadir, ya, dan mari kita apa, panggil mereka untuk menyapa, teman-teman semuanya, perkenalan, apa, pertama dari Ibu Dian, Ibu Doktor Sri Sedihaning Sih. Silahkan, Bu Dian. Suaranya belum. Masih di-mute, Bu Dian. Oke. Terima kasih. Udah ya, udah kedengeran, ya. Terima kasih. Pak Pas, Pak Pas, Pak Pas, Pak Pas, Wadah satu kita, panggilan sayangnya adalah Pak Pas. Jadi, kita semua perlu manggil Pak Pas. Bu Ida, Bu Iva, teman-teman dosen, dan juga para mahasiswa, senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Kalau ikut tutorial saya, nama saya disitu adalah Sri Sedihaning Sih, tapi mungkin banyak yang memanggil saya, saya lebih senang dipanggil dengan Dian, Dian Budiardo. Baik, saya tidak akan banyak ngobrol dengan kalian, saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau ada masalah kecil apapun, saya hanya minta sampaikan ke kami. Jadi, kalau bisa, jangan belum-belum dipelah di media sosial, tetapi sampaikan ke kami terlebih dahulu, karena ini adalah interaksi kita lebih enak antara dosen dan mahasiswa. Karena kewajiban kami sebagai dosen adalah membantu mahasiswa untuk bisa lancar hingga dia lulus dengan baik, dengan kualitas yang baik. Jadi, saya rasa itu saja. Sekali lagi, terima kasih teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dengan adanya temu bicara secara dari ini, terbentuk ikatan di antara kita. Walaupun jauh, tetapi hati kita tetap dekat. saya lagi sampaikan hal-hal yang kurang enak langsung ke kami, tetapi sampaikan hal-hal yang baik kepada sanak saudara dan masyarakat seluruhmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, Bu Ida, saya mohon izin sebentar lagi mau terpaksa lift, karena ada urusan mengurus supir yang lagi jatuh dari pohon. jadinya terumur sakit, saya mohon maaf untuk lift dulu, untuk urusan itu. Terima kasih. Salam sehat terlalu buat semua. Ya, Mbak Dian, silahkan Mbak Dian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita panggil Bu Aje, Bu Aje, Dokter Anda Aje, siarisi Rahman. Dia juga pesen dari Kedua di Antikasi. Silahkan Bu Aje. Bu Aje, tadi sudah kelihatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengerannya suara saya. Waalaikumsalam. Ya, videonya boleh agak ini biar biar wajahnya kelihatan. Kamerannya. Soalnya lagi di luar, mohon maaf. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. adik-adik mahasiswa. Bu Ida, Bu Iva, Bu Dian, sama teman-teman program Sudirma Komunikasi. Selamat pagi. Pertama-tama juga dengan adik-adik ya, kita nyebutnya adik-adik mahasiswa ya, karena pastinya umurnya lebih muda dari kami. Salam kenal. Saya, Ibu Aci Sriyati Rahman. Mungkin sudah ada beberapa yang ikut mata kuliah saya di tutorial online. Pernah mendengar, pernah membaca nama saya. Inilah muka saya. Selama ini kita apa namanya, belajar jarak jauh, virtual. Jadi, nggak pernah. Jadi, momen ini menurut saya sangat bagus ya. Perlu dibuat rutin supaya kita bisa saling menyapa, saling mengenal, saling memberi semangat. Adik-adik kuliah tidak merasa sendiri karena sekarang semua apa namanya, semua penyediaan teknologi untuk saling berkomunikasi disiapkan ya oleh UT. Mungkin karena acaranya banyak, jadi, apa, hanya perkenalan saja ya dari saya ya, Bu Ida. Terima kasih untuk kesempatannya. Adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan, semangat belajar ya. Mudah-mudahan, apa, belajarnya lancar, bisa ketemu nanti pas wisuda di UT Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan Bu Nila, ya, Dokter Anda, Nila Kusma Windrati. Silakan Bu Nila. Bu Nila, silakan. atas waktunya, Bu Ida. Ya. Hormati Bu Arifah, Bu Yan, Bu Aceh, Bu Ismail, Bundawan, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Ismail, Bu Ida. Terima kasih. Semoga, adik-adik mahasiswa program komunikasi, walaupun kita sekarang lagi perhatian dengan kondisi pandemi, tetapi ternyata ada hikmahnya juga ya. Dengan adanya pandemi, kita masih bisa ketemu seluruh Indonesia. Ini mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi ya, Bu Ida ya. Karena webinar seperti ini, Zoom seperti ini, kita malah jadi berkembangan, teman-teman mahasiswa bisa bertemu dengan saya juga tidak berpanjang lebar karena masih banyak yang akan disambilkan juga. Perkenalkan saya, saya Bunila Mawidrati, biasa dipanggil dengan Bunila. Di program studi ilmu komunikasi, saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, komunikasi organisasi, mata kuliah umas, dan jadi kalau teman-teman mahasiswa ada yang mengalami kesulitan atau hal-hal terkait dengan mata kuliah tersebut, bisa ada email atau email di mata kuliah tersebut. Demikian, saya berpikir semangat buat teman-teman semua akan menghadapi semua bersama COVID-19 segera berlalu dan kita bisa kembali melakukan aktivitas pembelajaran dengan normal ya. Selamat setiap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunila. Selanjutnya dengan Bu Isma Dwi Viani, SIKOM MSI. Silakan Bu Isma. Ya, halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Sudah, sudah Bu Isma. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa yang sangat kami banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali ya, kita bisa ketemu akhirnya di sebuah apa ya, wadah walaupun secara daring, namun ini untungnya bisa join banyak nih. Ada, hampir ada 100, lebih dari 100 orang ya kita berkumpul di forum ini. Dan, semoga nanti kita punya wadah yang lainnya untuk bertemu dan berkenalan secara lebih mendalam. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Isma Dujani, biasa dipanggil Isma. Saya kebetulan juga, ini termasuk dosen baru di Prodiilmu Komunikasi, saya baru bergabung pada tahun 2019. Dan, saat ini saya mengampu empat mata kuliah, yaitu HUMAS, Komunikasi Bisnis, Hukum Media Masa, dan juga Sistem Komunikasi Indonesia. Jadi, kalau teman-teman ada kesulitan, atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang empat mata kuliah tersebut, bisa kontak saya melalui email, atau melalui handphone ya. Nanti, kalau misalnya teman-teman juga punya masukan, bisa juga disampaikan di forum ini, mungkin nanti selanjutnya kita juga punya forum-forum yang lain ya, untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Dan, saya cuma pengen titip pesan saja, tetap semangat kepada mahasiswa untuk menempuh studinya, dan semoga nanti kalau teman-teman wisudah kita bisa bertemu ya di UT Pusat. Gitu saja Bu Ida, sepas nangan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isma. Selanjutnya dengan Pak Gunawan. Gunawan Wiradharma SPD MSI M HUM. Silakan Pak Gunawan. Iya. Terima kasih Bu Ida. Halo rekan-rekan semua. Halo. Kedengar suaranya? Halo. Kedengar suaranya? Kedengar Pak, kedengar. Oke. Kedengar Pak, kedengar. Ya. Saya Kawan Wiradharma. Untuk kuliah yang saya ampu, jadi jika teman-teman terkendala di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi. Komunikasi informasi. Terus perbandingan sistem komunikasi, komunikasi pemasaran, dan manajemen media masa. Jadi dari lima mata kuliah itu, jika teman-teman mengalami kesulitan atau kendala, silakan DM Instagram saya. Jadi silakan di DM Instagram saya, at g underscore wiradharma. Ya, nanti akan saya reply di situ. Oke? Segeto aja ya, Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Bunawan. Selanjutnya, sudah kita lihat bersama dari tadi ya, yang menjadi MC kita, adalah Bu Rahmawati Windia Ningrum MSI. Silakan, walaupun sudah kenal dari tadi, mengenalkan diri sekali lagi, Bu Rahmawati. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya, halo semua teman-teman. Tadi sudah dibuka juga di awal, sudah tahu nama saya, mungkin sekali lagi, nama saya Rahmawati Windia Ningrum. Teman-teman bisa panggil saya Rahmawati. Nah, kita seangkatan lah ya, pengen berasa dianggap muda. Saya salah satu dosen baru juga, di program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka, baru masuk di tahun ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa, bareng-bareng ya, untuk kolaborasi, baik dari segi ke akademis, ataupun kegiatan lainnya. Nah, untuk sekarang, saya mengampu di mata kuliah opini publik, kemudian ada produksi media, dan filsafat, etika, komunikasi. Kalau ada permasalahan terkait mata kuliah tersebut, dan teman-teman tergabung dalam kelas tutun tersebut, boleh email saja, ke email yang sudah tertera di kelas tersebut. Kalau yang belum ada, berarti nanti bisa meng-emailkan, di rahmawatiw.atikampus.ut.ac.id Kalian boleh ada keluhan, ataupun ada saran, boleh mengirimkan ke email tersebut. Sekali lagi, rahmawatiw.atikampus.ut.ac.id Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tetap semangat untuk menghadapi D dan juga TAP-nya, semoga mendapatkan nilai terbaik, dan sampai jumpa nanti di UT Pusat ketika wisoda. Terima kasih, Bu Ida. Baik, terima kasih, Bu Rahma. Jadi, adik-adik ya, adik-adik mahasiswa semuanya, itu tadi dosen-dosen yang bertugas di UT Pusat, yang selama ini menyiapkan soal, modul, dan sebagainya untuk kepentingan mahasiswa semuanya. Masih ada lagi sebetulnya dosen-dosen yang bertugas di UPBJJ, di UPBJJ tempat teman-teman atau adik-adik kuliah ya. Ada yang hadir tidak ya, Bu Rahma, dari UPBJJ? Kalau ada yang hadir, boleh di Sapa. Sepertinya belum terlihat, Bu. Kalau begitu, ada yang... Terima kasih, Bu Rahma. Oke, baik. Teman-teman, nanti untuk yang di UPBJJ, teman-teman bisa berkenalan secara langsung ya, menghubungi UPBJJ masing-masing, sekedar informasi. Ada Bapak Insinyur Muhammad Priyano, MSI, dari UPBJJ UT Banjarmasin. Kemudian ada Bapak Dokter Andesasanuddin, MSI, dari UPBJJ UT Makassar. Dan juga ada Bapak Windra Irawan, SIKOM, MSI. Serta ada Ibu Danar Kristiana Dewi, SIKOM, MSI. Juga di UPBJJ masing-masing, teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, ini sesi yang sangat penting buat teman-teman semua. Kalaupun ada yang sudah tahu, berarti sekarang waktunya diingatkan kembali oleh kami untuk mempersiapkan pelaksanaan TAP dan juga THE untuk ujian akhir semester ya. Mohon disimak baik-baik, dan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Untuk selanjutnya, kita kembali lagi ke Bu Ida memaparkan dari pelaksanaan TAP maupun THE. Silahkan Ibu Ida. PowerPointnya Rahma atau Isma yang buka? Oh iya, sudah. Isma, Bu, sudah terlihat? Sudah terlihat, ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Isma dan Bu Rahma. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan TAP atau take home exam-nya. Ini yang sebentar lagi, mungkin nanti sekitar tanggal 3 sampai 14 Juli yang akan dihadapi oleh teman-teman sekalian ya. pertama-tama kita bahas dulu tentang TAP ya. Karena tentu saja di antara teman-teman atau adik-adik sekalian, ini ada yang akan menghadapi TAP dalam waktu dekat ini. Minggu depan, awal Juli barangkali ya. Kita lanjut. Jadi, syarat untuk mengikuti TAP untuk program studi ilmu komunikasi adalah sudah menempuh 110 SKS atau N35. Jadi, kurikulum kita kan keseluruhannya ada 145 SKS, dikurangi 35 SKS, jadi 110 SKS. Jadi, mahasiswa sudah menempuh 110 SKS, boleh mendasarkan diri mengikuti TAP. Kemudian, sudah mencapai IPK 2, minimal 2. Ya, 2,00. Kemudian, bisa diregistrasi di semester 6, 7, dan 8. Sebelum di semester itu belum boleh. Dan tentu saja, mahasiswa sudah lulus, sudah menempuh mata kuliah pendukung TAP. Dan sudah lulus. Mata kuliah itu, mata kuliah pendukung TAP-nya apa? Yaitu, SKOM 4204, Teori Komunikasi. Kemudian, SKOM 4206, Perencanaan Program Komunikasi. Wah, ketutup. SKOM 438, Komunikasi Antarbudaya. Dan SKOM 4329, Perencanaan Program Komunikasi. Nah, jadi, teman-teman boleh registrasi di semester 6, 7, dan 8 untuk mengikuti TAP setelah menempuh dan mengambil, ya, menempuh dan lulus keempat mata kuliah tadi. Empat mata kuliah pendukung TAP. Kemudian, ciri dari soal TAP itu seperti apa? Bentuknya problematik, yaitu bertolak dari kasus atau permasalahan nyata yang harus dicarikan solusinya. agar dapat menemukan solusi yang relevan dan tepat. Kemudian, sifatnya juga, cirinya itu menyeluruh. Sehingga dituntut, mengaitkan prinsip-prinsip keilmuan. Ini ketutup ini, Isma. Oh, baik, Bu. Sebentar. Ini ya, ketutup. Chat dari mahasiswa. Apakah sudah muncul kembali, Bu? Muncul, tapi tetap ditutup sebagian dari chat mahasiswa, gimana caranya ya, bacanya. Oh, sebentar. Apakah itu dari, ini, apa, tims-nya Bu Ida yang, atau dari layarnya, Bu? Kalau misalnya dari tims-nya. Layarnya, di layarnya. Oh, di layarnya ya. Jadi, secara menyeluruh, ya, dituntut, sudah hilang, dituntut mengaitkan prinsip-prinsip keilmuan dari berbagai mata kuliah tadi, yang empat mata kuliah tadi, secara terpadu dengan fenomena, fenomena atau situasi yang nyata. Yang biasanya itu situasi yang sedang, menjadi berita yang saat-saat ini, gitu ya. Selanjutnya. Ciri dari TAP, ya, tugas akhir program. Terbuka, terarah. Memberikan tanggapan dan solusi terhadap permasalahan dari berbagai sudut pandang berdasarkan teori, prinsip, prosedur yang telah dipelajarinya. Kemudian, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir dan menganalisa memecahkan masalah. Jadi, biasanya soal TAP itu ada wacana, ada suatu wacana, suatu berita yang sedang up to date, ya, saat ini, biasanya, membahas sesuatu. Kemudian, kita melakukan analisis dari berbagai mata kuliah. Mata kuliah tadi itu yang empat mata kuliah tadi, ya. Dari teori komunikasi, dari komunikasi organisasi, dari perencanaan program komunikasi, dan komunikasi antarbudaya. Nah, itu nanti kita pertanyaannya juga berkisar dari empat mata kuliah itu. Kemudian, kita analisis dari berbagai teorinya, dari berbagai apa, penyebab permasalahan itu kita lihat dari mata kuliah itu, sesuai dengan pertanyaannya, ya. Selanjutnya, Selanjutnya, Isma, Bu Isma. Jadi, format soal TAP, bentuknya ISE, ya, atau UREAN, mengkritisi suatu wacana atau berita komunikasi yang aktual di masyarakat, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya, seperti itu. Kemudian, menganalisa berdasarkan mata kuliah pendukung TAP. Ya, tadi, jadi ada wacana, kemudian, soalnya, dari soalnya itu diminta mahasiswa itu untuk menganalisa dari empat mata kuliah itu, ya. Selanjutnya, kiat penyelesaian TAP. Nah, jadi, kiat penyelesaian TAP. Pertama-tama, perhatikan konsep-konsep penting. kata kunci yang ada di, yang akan ditanyakan. Coba, perhatikan konsep-konsep itu. Kemudian, kata kuncinya apa. Kemudian, jelaskan dan analisa konsep atau prosedur yang ditanyakan dikaitkan dengan wacana, wacana tadi yang ada dalam soal. Kemudian, kita analisis konsep-konsep tersebut. Kemudian, pertanyaannya seperti apa. Kemudian, kita kaitkan berdasarkan teori-teori yang ada di empat mata kuliah tadi. Kemudian, perhatikan skor yang ada pada soal. Jadi, tiap soal itu kan bobotnya berbeda-beda. Ada skornya lebih tinggi dari yang lainnya. Perhatikan, jawabannya harus tepat, harus apa, supaya kita mendapatkan skor yang tinggi. Biasanya, disebutkan apabila menjawab seperti ini, akan mendapat skor sekian. Nah, kalau skornya tinggi, perhatikan. Jadi, usahakan untuk menjawab dengan jelas dan tepat sesuai dengan pertanyaannya berdasarkan teori-teori tadi. Kemudian, yang terakhir, ini kita tutup lagi. yang terakhir, apa tadi yang Isma sebelumnya? Kerjakan soal yang dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya, baru soal yang berikutnya. Jadi, maksudnya, soal-soal yang bisa dijawab, kerjakan terlebih dahulu. Sayangkan, kalau sampai nanti pas waktunya sudah habis, ternyata kita masih, ternyata kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi, dilihat, mungkin ada 4 atau 3 soal dalam THP itu, kita lihat dulu soal mana yang kita kuasai dengan baik. Kerjakan itu terlebih dahulu. Berikutnya, baru soal yang agak sukar, yang nanti terakhir yang paling sukar. Supaya kita bisa mengerjakan dengan maksimal soal-soal yang kita kuasai. Begitu ya, kiat-kiat penyelesaian THP. Ini sekilas saja penjelasan dari saya, nanti barangkali teman-teman di Prodikomunikasi akan menambahkan supaya lebih jelas atau nanti teman-teman bisa bertanya. Bertanya nanti teman-teman dosen di Prodikomunikasi bisa menjawab lebih jelas. Terutama pengampu-pengampu mata kuliah pendukung THP ini. Selanjutnya Isma Bu Isma ya Nah, selanjutnya kita bahas sedikit saja tentang Take Home Exam atau THE ya. Silahkan terus. Jadi pelaksanaan UAS sekarang kita kenal dengan UAS D ya UAS THE bentuk UAS kalau dulu kan tes objektif dan kita mengerjakannya di UPBJJ biasa setempat ya di tempat yang sudah disediakan. Sekarang itu pelaksanaannya bentuknya itu berupa tes urean ya. Tidak dengan kondisi pandemi ini kita apa soalnya berupa tes urean. Kemudian pelaksanaan UAS THE ini dilakukan melalui modus Take Home Exam. Nah, setelah soal dan buku jawaban UREAN atau BJU UAS THE ini mata kuliah diunduh dan diunggah secara online. Kemudian selanjutnya selanjutnya setiap mata kuliah diujikan dalam satu hari. Jadi, kalau ada mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok jadi mengambil dua mata kuliah misalnya dalam hari yang sama jadi yang yang bersangkutan harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE ini serta mengunggahnya BJU UAS THE pada hari yang sama. selanjutnya kemudian BJU BJU 3 3 sampai 14 Juli 2021 untuk program S1 Terima kasih. Demikian jadi info segelas info tentang TAP dan D dari saya barangkali nanti teman-teman dosen lain akan menambahkan supaya lebih lengkap atau adik-adik mahasiswa nanti bisa bertanya dan dijawab oleh teman-teman semua atau saya sendiri. Demikian ya terima kasih kembali ke Bu Rahma. Baik terima kasih Bu Ida mungkin untuk penambahan dari dosen-dosen lainnya ketika ada sesi pertanyaan ya jadi nanti dosen-dosen kalau di ilmu komunikasi bisa membantu menambahkan lagi detail dari bagaimana sih pelaksanaan TAP atau Ede maupun kegiatan akademis di Prodi. Boleh teman-teman yang mau bertanya bisa rensen ya saya lihat ada beberapa yang sudah rensen sudah kita buka sedia Bu ya sesi pertanyaannya dari Muhammad Iqbal untuk penanya pertama Muhammad Iqbal masih terhubung ya masih Bu oke boleh sebutkan namanya terus dari UPBJ Jamanai dan pertanyaannya apa saya Muhammad Iqbal Bu dari UPBJ Jakarta oke silahkan pertanyaannya pertanyaan saya Bu itu ujiannya sekarang 24 jam atau 12 jam Bu CHN oke baik pertanyaannya boleh langsung dijawab Bu atau kita menunggu 12 jam tapi barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan ya mungkin dari dosen yang lain ataupun tambahin Bu Rahma ya Ibu Arifah boleh oke terima kasih Mas Iqbal karena di UPBJ Jakarta ya ya mungkin nanti ini Mas Iqbal ada informasi resmi dari Jakarta jadi memang apa namanya antara 12 ada 24 jam jadi nanti koordinasi dengan UPB Jakarta dan perhatikan tadi apa jaringan ya jadi jatah resmi nanti dikeluarkan tetap koordinasi dengan UPBJJ setempat karena wilayah Jakarta kemudian wilayah Papua wilayah Aceh akan punya tenggat waktu yang beda-beda sesuai pembagian wilayah ya jadi Jawa Bu Ida tadi sudah beda Jawa Bu Ida tapi tetap koordinasi dengan UPBJJ Jakarta ya oke itu saja saya tambahkan ya Bu Rahma ya boleh Pak Pak ya jadi teman-teman mahasiswa untuk PHE itu aksesnya dibuka 24 jam ya untuk satu mata kuliah per hari tapi waktu untuk mengunggah kembali itu 12 jam ya jadi ketika teman-teman nanti sudah mengunduh soalnya maka waktu yang diberikan hanya 12 jam untuk mengunggah kembali jawabannya tapi soal itu akan dibuka selama 24 jam gitu ya maksudnya ya paham ya jadi soalnya itu dibuka untuk 20 jam ketika teman-teman sudah mulai mengunduh maka 12 jam berikutnya teman-teman punya kesempatan untuk mengunggah jawabannya begitu ramai tambahannya ya Pak makasih Pak baik terima kasih Pak Papas atas tambahannya dari Bu Arifah Bu Ida dan juga Pak Papas bagaimana Saudara Iqbal bisa jelas ya iya Pak Bu makasih Bu Pak sama-sama selanjutnya ada pertanyaan lain dari Saudari Angge atau Anggi nih Anggi Dian Anggila Saudara Anggi Gigi oke terhubung kalau belum terhubung ada juga dari Saudara Faisal Erickson silahkan ada yang mau ditanyakan selamat siang Bu saya mau nanyakan kebetulan kan saya lagi karil dan yang pertama saya mau nanyakan tapi itu kita open book atau tidak ya terus yang kedua karil saya kan mengikuti di e-learningnya ya tapi di sana saya masih masih kurang paham untuk cara membuat karilnya itu apakah bisa ya untuk saya minta alamat email tuton karirnya karena di sistem e-learningnya itu tidak dicampungkan alamat email tutonnya sih terima kasih baik terima kasih Saudara Faisal dari UPBJ gimana ya aku dari UPBJ Jakarta oke terima kasih boleh Bapak Ibu bantu menjawab baik siapa yang mau memberikan jawabannya jadi pertanyaan TAP nya apa TAP nya bentuknya apakah open book atau tidak dan terkait karil bagaimana cara membuat karil yang baik ya karena mungkin saudara Faisal masih belum paham dan belum ada email dari tutornya Bu jadi kalau TAP untuk kondisi saat ini jadi open book barangkali ya biasanya tidak open book ya tapi dalam kondisi ini karena dikerjakan di rumah begitu ya papas ya jadi open book tapi mahasiswa walaupun jawabannya ada ya bisa baca di modulnya jangan sampai menjawab persis apa-apa kata-kata yang ada di buku jadi harus pemikiran sendiri analisa sendiri dan punya pemikiran sendiri jangan juga nyontek dengan teman-teman karena nanti akan ketahuan akan kelihatan dan itu akan mengurangi nilai adik-adik semua ya sayang sekali sudah mengikuti TAP ada kesempatan kemudian karena contek-mencontek sama jawabannya dengan teman-teman yang lainnya kemudian diberi nilai F ya dianggap tidak lulus atau misalnya persis seperti apa yang ada di modul jawabannya tidak ada analisis dari teman-teman tidak ada pemikiran sendiri itu juga sangat berpengaruh dengan penilaiannya nanti penilaiannya tidak maksimal ya begitu kemudian kalau yang karil yang karil itu biasanya kan ada draft karil yang dikirim oleh teman-teman ya kemudian nanti tutornya akan memberikan masukan bimbingan bagaimana kekurangan dari karil yang sudah dibuat itu nanti kalau misalnya sudah oke bisa di upload tapi kalau yang tatap muka biasanya kan dibimbing langsung oleh tutornya tapi tutup muka juga sekarang tidak ada sepertinya ya jadi semuanya lewat dari ini lewat online ya jadi seperti itu kalau ingin mengetahui email dari tutornya barangkali kita ditanyakan di diskusi itu ya di diskusi karil ya dimana kalau di diskusinya sih bu tutupnya jarang sih bu buat dikomunikasikan di sana oh begitu ya baik kalau gitu nanti Faisal ada di kelas berapa itu karilnya sebentar bu saya lihat dulu ya nanti diinformasikan kelasnya berapa nanti kita lihat ya oke sudah ketemu saudara Faisal karil kelas berapa kalau belum nanti bisa di forum chat ya disampaikannya disampaikannya disampaikan saja nanti di forum chat nanti kita hubungi ya kan sudah ada nomor ini ya WA apa WA nya ya nomor HP nya Pak Mas Waisal sudah ada bu sudah ada ya nanti kita hubungi ya ya udah ya bu baik terima kasih terima kasih Bu Ida mungkin dari Ibu Arifah Papa PAS atau Bu Aja dan Bu Nila Bu Isma dan Pak Gunawan ada tambahan terkait TAP maupun karir cukup Bu Isma sebenarnya sudah cukup ya jadi untuk yang karir ya jadi kalau teman-teman kalau menanyakan tentang Tuton itu perhatikan kelasnya karena kita itu ada banyak sekali kelas ada ratusan kelas di komunikasi komunikasi sendiri ada 600 kelas lebih jadi jika teman-teman bertanya langsung disebutkan kode harus tahu kode nama mata kuliahnya di kelas berapa jadi misalkan Bu saya karir di kelas 03 Bu saya karir di kelas 05 atau Bu saya kelas perencanaan program komunikasi SKOM 4206 kelas 5 atau kelas 15 nah itu dikomunikasikan sampai kelasnya jadi kita langsung tahu kelas 5 kita punya apa namanya tabel daftar lah seperti itu jika karir 01 Bu A karir 02 Bu B Pak C kita punya listnya jadi kalau teman-teman bertanya langsung spesifik nama mata kuliah dan kode kemudian kelasnya jadi mungkin nanti bisa disampaikan di forum chat tadi ya karena karir kelas berapa kita akan apa namanya tahu tutornya mungkin secara apa berikutnya akan bisa berkomunikasi dengan tutornya jadi jarak jauh dituntut untuk teman-teman proaktif ya adik-adik semua terutama mana karir ini proaktif jika tidak itu alamat tutornya ada adik-adik jadi di forum diskusi itu kita klik itu ada tutornya kita klik itu masuk ada tutornya namanya siapa emailnya apa jadi jika di online tadi belum direspon adik-adik berinisiatif kirim email ada emailnya yang ada e-kampus itu tutor UT biasanya ya UT pusat juga ada yang bukan e-kampus nah itu diklik di tutornya gambar tutornya akan muncul nama emailnya adik-adik silahkan kirim ke apa namanya email tersebut jadi tutornya juga tahu oh ini ternyata misalkan ada diskusi yang belum dinilai atau tugas dan sebagainya atau karir yang akan dikonsultasikan nah itu bisa lewat email yang ada di kelas tutun adik-adik semua itu aja Mbak Rahma terima kasih baik terima kasih Bu Ida dan juga Bu Arifah gimana Saudara Faisal ya sudah jelas ya jelas Bu terima kasih jelas oke baiknya jadi teman-teman semua tadi catatannya kalau tidak ada identitas tutornya boleh kalian di-recheck di masing-masing tutun tinggal lihat siapa tutornya di-klik nanti keluar semua identitasnya ya termasuk email yang bisa dihubungi atau kalau misalkan kalian bisa menggunakan fasilitas inbox ya untuk men-cet langsung di-tutun kepada tutor masing-masing oke baik selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Neneng Helviana boleh Saudari Neneng silahkan oke Saudari Neneng ada yang mau dihubungi ya kan oke kalau belum terhubung kita bisa ke forum chat ya ada beberapa pertanyaan dari ini Saudara Kurnia Kurnia Lely selamat siang Bu saya Kurnia dari UT Surabaya mau menanyakan untuk yang mengikuti TMK jika ingin melihat hasil nilainya bagaimana ya Bu dan TMK apakah juga akan mengikuti THE UAS terima kasih ada pertanyaan seperti itu Bu Ida dan Bu Arifa serta dosen-dosen yang lain TMK itu kan tugas mata kuliah itu pengganti tutorial ya pengganti tutorial jadi biasanya tugas-tugas tutorial itu kan dinilai tutorial tatapungka maksudnya ya jadi tugas-tugas yang diberikan pada waktu tutorial tatapungka nah itu biasanya penilaiannya dilakukan oleh tutor setempat yang saat itu memberikan tutorial tapi untuk saat ini karena kondisinya semuanya daring jadi untuk TMK ini tugas mata kuliah diberikan langsung oleh pusian UT jadi nilainya nah saya prosedur ini nanti barangkali Bu Iva atau Bu Pak Pas bisa menambahkan ini apa pengumuman nilai dari TMK itu seperti apa di tiap UPBJJ barangkali pengumumannya itu di UPBJJ bisa dilihat ya kemudian apakah semua ikut kalau dia itu pengganti UAS jadi kalau yang dulu UAS biasa dilaksanakan di UPBJJ di tempat masing-masing di lokasi yang ditentukan oleh UPBJJ sekarang tidak ada lagi UAS yang bentuk soalnya objektif tapi semua apa soalnya berupa yang soal UAS THE itu ya nah yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 14 Juli itu ya pastinya nanti akan informasi dari UPBJJ pasti tanggalnya tapi sekitar itu rencananya nah D itu nanti ujiannya seperti itu semua mata kuliah nanti akan diujikan pada saat ujian THE itu ya pada masa periode itu jadi berbeda TMK adalah tugas mata kuliah yang diberikan pada waktu TTM ya tutorial nah kalau sekarang kalau D itu adalah UAS pengganti UAS UASnya sekarang bentuknya ini apa ujian soal ujian ya seperti itu berangkali ada bisa ditambahkan oleh Papas atau Bu Arifah atau teman-teman yang lain teman-teman kalau misalnya mau penasaran dengan nilai per komponen itu nanti teman-teman bisa mengajukan surat ke pusat pengujian ya nanti ajukan saja ke pusat pengujian titik uj titik ac titik id untuk menanyakan bagaimana komponen penilaian untuk per TMK kemudian komponen penilaian untuk UAS komponen penilaian untuk tutor gitu tuton ya itu ada nanti bisa diminta di situ ya tapi kalau yang globalnya nanti kan teman-teman bisa cek di sia titik ut titik ac titik id itu saja tambahannya Bu Rama baik terima kasih Bu Ida dan Pak Pak ini juga ada pertanyaan masih menyambung terkait THE dari Jelitawati bertanya dalam waktu yang sudah ditentukan 3 sampai 14 Mei itu kan untuk THE Ilkom semester 1 ada 7 mata kuliah apakah per hari 1 mata kuliah atau seperti apa untuk pengerjaan THE nya lalu sisa di hari lain digunakan untuk ujian ulang atau bagaimana seperti tadi yang sudah saya sampaikan jadi THE itu dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 14 Juli semua mata kuliah yang ada di produk ilmu komunikasi semua ditawarkan untuk ujian THE kalau misalnya jelita yang mbak jelita itu mengambil 7 mata kuliah artinya kan harus ujian THE di 7 mata kuliah itu ya nanti kan ada jadwalnya mata kuliah tertentu itu jadwalnya hari apa jadi tiap tiap hari sesuai jadwal aja itu nanti ikuti teknisnya nanti kan ada informasi dari UPBJJ harus mengungguhnya bagaimana mengunggahnya seperti itu ya untuk setiap mata kuliah itu nah kan ada 7 mata kuliah jadi tiap hari tiap tiap waktu sesuai jadwal nah itu diunggah dan diungguh sesuai jadwal itu tapi kalau tadi diinformasikan kalau misalnya ternyata ada bentrok dari 7 mata kuliah itu nah harus dilakukan pada hari yang sama jadi tidak boleh hari yang lain gitu ya karena bisa diunggah dan diunggahnya pada hari yang sesuai dengan jadwal seperti itu ya baik untuk sisa harinya bagaimana Bu bagi sisa hari maksudnya sisa hari selain yang 7 mata kuliah itu ya yang sesuai dengan mata kuliahnya yaitu untuk mata kuliah lain yang mungkin tidak diambil oleh Mbak Jelita gitu ya jadi Mbak Jelita lakukan IHE diikuti sesuai dengan mata kuliah yang diambil oleh Mbak Jelita untuk ikuti IHE hari yang lainnya itu untuk mata kuliah yang lainnya tentu baik terima kasih Bu oke terima kasih sampai Tawet ya oke masih ada pertanyaan ya Bu kita masih ada waktu sampai jam 12 ya Bu ya oke disini ada yang bertanya juga Bu apakah di universitas terbuka ada program akselerasi dari saudari Risnanda UPBJC Jakarta program akselerasi jadi yang dimaksud seperti apa coba siapa yang bertanya tadi Risnanda ya apakah ada Risnanda Nanda mungkin kalau akselerasi percepatan sepertinya ya Bu ya percepatan semester jadi maksudnya mengambil mata kuliah di luar semesternya gitu ya di luar di luar itu jadwalnya kalau di UT itu kan kalau tidak mengikuti paket arah tidak mengikuti paket itu kan mahasiswa boleh memilih mata kuliah yang mana saja yang didahulukan kemudian SKSnya juga tergantung dengan kemampuan mahasiswanya ya bisa mengambil berapa SKS seperti itu sepertinya tidak ada program lain ya selain itu jadi ikuti saja misalnya semester ini kalau ikut paket berarti mau tidak mau harus mengambil mata kuliah yang ada di dalam paket itu kemudian kalau tidak bisa mengikuti paket arahan bisa ditanyakan di UPBJJ itu biasanya pada waktu registrasi ada paket arahan untuk pro di komunikasi semester ini mata kuliah apa saja mata kuliah berikutnya semester apa saja kemudian bisa juga bertanya ke pro di komunikasi boleh tanya saja langsung telepon aja ke telepon pro di komunikasi nanti siapapun yang menerima telepon itu akan menjawab semuanya misalnya tadi bimbing bu saya sudah mengambil mata kuliah mata kuliah ini saja yang sudah lulus ini yang belum lulus seperti ini yang belum diambil seperti ini nah sebaiknya saya minta bimbingan misalnya mata kuliah apa saja yang diambil di semester ini misalnya gitu nanti bisa diarahkan oleh teman-teman dosen di pro di komunikasi tapi kalau akselerasi seperti itu sepertinya tidak ada program khusus itu jadi karena ini mandiri jadi mahasiswa kalau yang tidak paket itu boleh mengambil mata kuliah apa saja registrasi mata kuliah apa saja sesuai dengan SKS yang ditempuh di semester itu begitu bakal ada tambahan dari Ibu Ifada atau Papas atau teman-teman yang lain terkait dengan ini apa akselerasi ini kalau tidak kembalikan ke Burhamah sepertinya tidak ada tambahan ya mudah-mudahan di RISNADA masih terhubung jadi jelas ya kita bisa mengambil tidak menggunakan paket akselerasi tapi tadi ada arahan silakan untuk menghubungi UPBGG-nya dan Ibu masih ada kesempatan ya penanya lagi mungkin ya Bu ya yang dari forum chat ini ada pertanyaan terkait alih kredit Bu saya Nadira mahasiswa ilmu komunikasi UPBJJ Serang mengajukan alih kredit mata kuliah komunikasi antarbudaya dari kampus sebelumnya sudah diproses namun dari semua mata kuliah yang diajukan hanya komunikasi antarbudaya yang tidak dibebaskan apakah ada solusinya Bu ya baik jadi memang apa alih kredit ini ya sesuai dengan mata kuliah yang dialih kreditkan ya kalau itu apa program studi dan perjalan tindinya memenuhi syarat ya untuk bisa dialih kreditkan tentunya dan nilainya juga lebih dari C gitu ya tentunya akan dialih kreditkan ke produk ilmu komunikasi UT tapi kalau kecuali untuk mata kuliah mata kuliah yang inti ya mata kuliah inti dan mata kuliah pendukung TAP nah kebetulan komunikasi antarbudaya itu termasuk mata kuliah inti di TAP jadi memang tidak boleh dibebaskan jadi semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah itu harus menempuh mata kuliah itu begitu ya Nadira iya bu terima kasih oke sudah jelas sekali ya jadi meskipun di kampus namanya mendapatkan nilai maksimal karena di UT pendukung TAP ya mengulang lagi memperdalam lagi ya bukan mengulang tapi memperdalam lagi untuk bisa mengerjakan TAP oke itu saya rasa teman-teman terakhir pertanyaan yang banyak ditanyakan apakah di semester berikutnya ujiannya masih THE atau tidak Bu seperti itu ya sepertinya pertanyaan itu memang jadi pertanyaan kita semua ya termasuk saya dan teman-teman dosen di UT pun seperti itu karena kita tidak tahu ini pandeminya sampai kapan dan kita tidak boleh tetap muka berkumpul dan berkerumunnya sampai kapan jadi kita sendiri tidak tahu belum tahu ya seperti apa kondisi ke depannya ya barangkali kalau sudah membaik dan kita bisa tetap muka kembali barangkali nanti tutorial tetap muka diadakan lagi ujian uasnya diadakan lagi ujian seperti biasa seperti itu ya barangkali seperti itu kita kita belum tahu ya kondisi semester depan akan seperti apa mudah-mudahan saja kita berdoa semuanya mudah-mudahan kondisinya membaik seperti itu mudah-mudahan kita bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti biasa begitu ya baik Bu Indah sangat jelas ya jadi mudah-mudahan sih ada ini ya pandeminya semakin berkurang untuk yang terkena COVID supaya kita bisa ketemu tetap muka secara langsung jadi teman-teman setiapkan saja apakah itu THE ataupun nantinya tetap muka tetap kalian semangat untuk mengikuti ujiannya ya itu saya rasa teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan semoga mewakili kegelisahan dari teman-teman semua ya dan bisa terjawab dengan jelas kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan melalui email masing-masing dosen-dosen yang ada atau ke UPBJJ masing-masing agar lebih jelas seperti apa gitu ya solusi yang akan kalian dapatkan dari bapak ibu dosen mungkin ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke sesi penutupan mungkin dari Pak Pepas Bu Arifah ada Bu Aceh Bu Nila Bu Isma dan Pak Gunawan tidak ada tambahan kalau Pak Pak pas tidak ada mungkin saya ada tambahan Mbak Rahma boleh Bu di persilapan baik baik Mbak Rahma ini adik-adik semua mahasiswa program studi ilmu komunikasi jadi tentang kita ujian tadi THE ataupun balik ke seperti yang semester lalu ya tatap muka itu tergantung tadi tergantung sama perkembangan keadaan sekarang ya COVID sekarang jadi kalau sekolah tatap muka saja belum boleh tatap muka UT juga tidak boleh karena apa karena kalau ujian tatap muka itu kan teman-teman badir datang di suatu ruangan dengan komposisi per kelas itu sekitar satu kelas nah perikuran seperti itu kan tidak mungkin nah jadi kalau nanti kondisinya masih COVID itu kemungkinan tetap THE tapi jika kondisinya sudah aman ada pengumuman dari UPBJJ kalau ujiannya tetap muka nah beda lagi strategi belajarnya itu akan objektif test jadi adik memperlu mengatur strateginya itu saja jika kondisi COVID itu masih THE tapi jika kondisinya sudah tetap muka nah itu beda strategi belajarnya karena UASnya akan berupa objektif test seperti semester-semester yang seperti tahun-tahun tahun 2019 itu apa strategi belajarnya itu saja dari saya kemudian untuk alih kredit ya alih kredit tadi adik-adik jika alih kredit kita ada namanya core mata kuliah itu apa intinya program studi nah di program studi ilmu komunikasi kita punya empat mata kuliah yang inti yang tidak bisa dialih kreditkan ya itu sudah disampaikan Bu Ida di paparan powerpointnya ya yaitu ada teori komunikasi ada perencanaan program komunikasi ada komunikasi antar budaya dan komunikasi organisasi jadi jika empat mata kuliah tadi adik pernah kuliah di tempat lain PT lain dan lulus itu tidak bisa dialih kreditkan karena apa karena muatan muatan khusus di kompetensi di mata kuliah tersebut akan kemungkinan akan berbeda dengan UT dan apa empat mata kuliah penduduk tadi akan kemungkinan untuk menganalisis empat mata menganalisis TAP tugas agar program nah biar ada benang merahnya antara modul mata kuliah yang dipelajari di UT dengan nanti waktu mengikuti UAS TAP mengikuti TAP itu saja yang kami tambahkan yang pesan lagi satu saya adik-adik pokoknya yang nomor satu jaga kesehatan ya supaya nanti pas waktu mengikuti THE semua keadaan sehat nah tadi sampai Bu Ida saya menggaris bayi mengulangi lagi jika mau mengupload tugas THE jangan di ujung waktu karena di ujung waktu itu jaringannya luar biasa bayangin yang upload itu seluruh Indonesia kita ada empat fakultas ada empat puluhan program studi yang semua berduyun-duyun akan mengupload tugas jadi begitu sudah download tugas cepat-cepat dikerjakan kalau yakin sudah di apa dijawab dibaca berulang sudah yakin dengan jawabannya cepat di upload jangan tadi saya pesan jangan di mepet waktu deadline jamnya karena nanti saya yakin akan susah sekali untuk upload tugas itu nah sayang kan sudah belajar sudah menjawab dengan maksimal bagus kok gagal upload nah jangan sampai itu terjadi itu yang perlu diatur adik-adik nah saya juga sampaikan lagi satu strategi belajar karena itu soalnya THE adik-adik mulai sekarang mulai memetakkan mata kuliah yang akan nanti diikut akan THE jadi adik-adik memetakkan tadi ya modulnya modul satu tentang apa dua itu dipetakan jadi nanti begitu sudah mendutup soal akan terpetakan oh ini tentang misalkan saya kebetulan tuton dan mengampu mata kuliah teknik mencari minus berita oh saya modul satu tentang pengertian jurnalistik atau jurnalisme atau wartawan dunia kewartawanan nah begitu nanti THM misalkan soalnya mendekati ke situ langsung terpetakan oh sefokus akan membaca di modul satu karena kalau tidak punya peta modul satu sampai modul sembilan nanti kan membuka-buka itu memerlukan waktu yang lama sementara waktunya dibatasi jadi mulai sekarang dipetakan materi yang diikutin itu dari apa urut kegiatan belajarnya supaya nanti pas begitu mengunduh soal sudah bisa terpetakan di bikinan kita oh ini ada di modul sekian sekian itu saja itu saja dari saya Mbak Rahma tetap semangat ya sehat-sehat terus terima kasih terima kasih Ibu Ariwa Mbak Rahma adik-adik jangan lupa mengisi link itu ya Mbak Rahma diingatkan mengisi link absen ya supaya terdatah apa kehadiran adik juga WA-nya ya oke baik teman-teman buat yang belum mengisi link absen ada di forum chat ya silahkan untuk di scroll ada sudah di kirimkan oleh tim kami dan juga dibatuh oleh teman-teman yang lain oke saya rasa kita sudah di penghujung waktu ya artinya sudah mau selesai nih perjumpaan hari ini tapi jangan sedih gitu ya nanti akan ada kegiatan lainnya dan juga semoga nanti akan ada lagi prodi menyapa sesi selanjutnya intinya kita tetap bersilaturahmi dan terus berkontak-kontakan ya berkomunikasi karena orang komunikasi itu gak boleh gak bisa berkomunikasi justru harus bisa berkomunikasi ya itulah dia Ibu Ida ada tambahan lagi mungkin? ya baik sebagai penutup itu saja terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan ini mudah-mudahan acara ini berkelanjutan ya seperti tadi yang dipesankan oleh Pak Wadid dan juga yang disampaikan Bu Rahma mudah-mudahan kita akan tetap berkomunikasi melalui media seperti ini ya supaya kita tetap bisa ketemu dengan teman-teman dosen dan mahasiswa semuanya sudah cukup begitu saja sehat terus dan semangat untuk mengikuti THE dan TAP terima kasih teman-teman beda teman-teman jangan meninggalkan itu dulu ya kita tolong dibuka kameranya semua kita akan apa dokumentasikan sama Pak Gunawan ya Pak Gun tolong dibantu Pak Gun tolong dibantu ini teman-teman tolong dibuka kameranya semua biar kita punya dokumentasi ya dibuka kameranya semua kita foto dulu ini teman-teman semua oke kita tunggu berapa menit ya tunggu yang belum buka Pak Papos sudah ada juga teman-teman tolong dibuka kameranya semua biar kita apa namanya punya dokumentasi pada pertemuan kita siang hari ini Bu Arifah malah belum sudah sudah itu saya sudah sudah menyalakan di sini belum muncul ya sudah nyala padahal oke nanti mungkin akan dibantu oleh Ibu Isma untuk pengambilan gambarnya boleh Ibu Isma sudah siap sudah siap ya mungkin dibantu ya oke kita kita sudah Pak Gun yang Pak Gunawan yang akan mengambil Pak Gunawan mungkin bisa dikasih aba-aba Isma yang mengambil oh Isma oke Ibu Isma yang ambil ya suara saya terdengar suara iya terdengar terdengar kita foto ya di hitungan ketiga ya satu dua tapi kita sudah bisa slide di tampilan selanjutnya ada yang bisa kalau bisa slide boleh minta tolong di slide oke bersiap sekali lagi ya boleh untuk sekali lagi semua sudah aktif kamera satu dua tiga sudah ya Ibu Isma sudah oke sudah sudah semua sudah terima kasih oke terima kasih Ibu Ibu moderator mungkin bisa ditutup baik aduh masih ada yang bergabungnya ternyata terima kasih Ibu Arifa dan juga teman-teman semua dan juga Pak Kapas yang masih setia ya menemani kami buat teman-teman yang baru bergabung silakan untuk isi linknya ya tapi karena kita sudah di akhir acara saya ucapkan terima kasih sekali lagi tetap semangat untuk menghadapi TAP dan juga THI-nya jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan jangan lupa isi link buat yang belum absensi dan para dosen terima kasih juga untuk kesempatannya nanti kita bertemu di sesi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat semuanya sampai jumpa lagi terima kasih Ibu terima kasih dari Infosisma terima kasih terima kasih terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih ya sudah gabung ya terima kasih ibu ibu cantik terima kasih ibu terima kasih banyak ibu terima kasih ibu atas sharingnya ya sama-sama tetap jaga kesehatan semoga pandemi berakhir betul iya betul jaga kesehatan ya terima kasih ibu izin meninggalkan ya iya silahkan sehat-sehat terus ya selamat selamat ibu selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih